Alright guys, kembali bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Traders Note Ini adalah video seri catatan forex mingguan yang akan di upload setiap hari Senin Pendekatan yang gue lakukan adalah mencari bias arah dari currency pair Berdasarkan custom currency index strength and weakness Kalian bisa menggunakan data tersebut untuk dikonfirmasikan dengan technical analysis Untuk mendapatkan entry yang lebih presisi Jangan lupa untuk selalu menggunakan stop loss dan money management dengan baik dan benar Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini Oke, ini adalah report untuk minggu ini Tanggal 22 hingga 26 April Dari directional bias kita lihat yang strong dan yang weak Yang strong ada 3 yaitu USD, CAD, dan XAU atau Gold Lalu di yang weak ada beberapa Euro, GBP, OC, Swiss franc, dan NZD Kita jodohkan antara yang kuat dengan yang lemah Dan kita mendapatkan bahwa di Euro USD itu down GBP USD down OC dollar down USD CHF up NZD USD down Euro cut down GBP cut down OC cut down Cut CHF up NZD cut down Dan Gold Kita avoid terlebih dahulu Karena disini antara Gold dan XAU dan USD itu sama-sama strong Artinya dia akan cenderung menaik Namun swingnya akan tidak enak di Gold ya Akan cenderung banyak false signalnya Oke Sekarang kita akan mulai masuk ke grafik Di depan ini adalah grafik dari Euro USD H4 Yang pertama biasnya adalah ke bawah Dan ketika dia naik Euro USD disini ada sebuah reversal pattern yang terjadi di kisaran resisten di atas ini ya Oke lalu ketika dia jatuh juga ada trendline yang ditembus Ketika dia break dari trendline Lalu ada retracement kecil disini Ada inside bar pattern Artinya apa? Kemungkinan adalah dia akan lanjut turun hingga 12.03 untuk Euro USD So kita bisa langsung entry saat ini juga Ini ada sekitar kurang lebih 30-40 pips ke bawah ya Pertanyaannya adalah setelah kena 12.03 apa yang akan terjadi Jika dia lanjut break Maka ada kemungkinan dia akan retracement sedikit balik ke 12.03 untuk lanjut ke bawah Dan final targetnya adalah sekitar 1.1140 untuk Euro USD Pair berikutnya ada di GBPUSD Dan kita kembali ke bias ya Biasanya adalah ke bawah Dan anda perhatikan di depan bahwa di chart H4 memang sudah trendnya turun ya Dia sudah turun cukup lama Dan MA nya juga sudah rapih antara merah, biru, dan kuning Itu adalah MA 13, MA 13.50, dan 89 Kita kembali kepada trendline ya Ketika dia downtrend Ada trendline turun yang menjaga Dan diusahakan agar kita tidak terlalu jauh dari trendline Yang artinya Oke disini ada wave terakhir Resistennya Kita bisa tunggu GBPUSD untuk kembali naik Mendekati trendline nya atau resisten kuatnya Jika terjadi reaksi yang bagus disana kita bisa ambil dropnya Atau trading sell ke bawahnya Dan ini target ke bawahnya Final target adalah sampai ke 1.2843 So kurang lebih roadmapnya akan seperti ini Di GBPUSD Next ada di AUC dollar AUDUSD biasanya juga ke bawah Oke anda perhatikan bahwa ketika dia naik minggu lalu ya Itu sudah memasuki area resisten Tonton video saya mengenai cara mapping forex Oke lalu dia ketika jatuh disini ada support 1 yang di jebol dan ada uptrend trendline yang di break ke bawah Nah ini artinya apa Target berikutnya adalah ke trendline berikutnya Di sekitar 0.7102 dan disini ada koreksi kecil untuk dia lanjut ke bawah ya Kita bisa entry pada saat ini juga Ada sekitar kurang lebih 40 pips ke bawah untuk AUC dollar Jika terjadi continuation down maka selanjutnya adalah arah ke 0.7071 hingga extended ke 0.714 untuk AUC dollar minggu ini USD CHF disini kita mempunyai bias adalah ke atas ya Namun perlu anda perhatikan bahwa di chart H4 memang sudah uptrend cukup lama dan ini ada trendline nya disini Kita naik menjauhi trendline terlalu jauh oke dan ini agak sedikit berbahaya kalau kita trading buy di level saat ini Yang harus kita lakukan adalah kita tunggu support disini atau bahkan disini ya Dia akan pelan-pelan mencari support Kita tunggu price action disana untuk ambil trading buy ke atas sekitaran level 1.0110 ya Untuk target finalnya ini bisa sampai ke 1.0271 So kurang lebih seperti ini ya untuk roadmap di USD CHF New Zealand dollar New Zealand dollar kita mempunyai bias juga arahnya adalah ke bawah Ini sudah trend turun ya cukup lama juga dan artinya apa kita harus menunggu dia kembali ke area resistennya 0.6728 Untuk kita melihat reaksi disana Untuk diambil trading ke bawah New Zealand dollar Oke lalu di euro cat Euro cat juga kita mempunyai bias arahnya adalah ke bawah Dan anda perhatikan disini ketika dia naik ini ada trend line yang ditembus ke bawah Nah artinya apa mempunyai peluang yang bagus untuk kita trading sell kondisi saat ini ya Sekitar 1.5020 1.5040 kita bisa melakukan trading sell ya Retracement sedikit ke atas untuk lanjut ke bawah final targetnya adalah Lumayan ya 1.4885 Jadi dari level saat ini cukup lumayan dropnya untuk euro cat GBP cat Kita juga mempunyai bias arah ke bawah untuk GBP cat Dan anda perhatikan bahwa Ketika dia jatuh disini ada trend line yang baru ditembus Dan artinya kondisi saat ini adalah retracement kecil Untuk lanjut ke bawah Kurang lebih seperti ini gerakannya Dan target turunnya lumayan bisa ke 1.7090 untuk GBP cat Anda bisa langsung entry dalam kondisi saat ini juga OZ cat Biasnya juga arah ke bawah Dan ini juga baru terjadi reversal pattern Oke ketika dia naik disini Right ada double top kecil yang baru ditembus Ya pagi ini sebenarnya So Namun udah agak telat kalau kita masuk sekarang Karena entrynya adalah sekitar 0.9560 ya Disini 9560 Dengan target paling tidak balik ke trend line 9486 Lalu next target adalah 9430 untuk OZ cat Silahkan anda cari entry ya On retracement ke atas balik sekitar 0.9554 Lanjut ke cat CHF Cat CHF disini ada bias ke arah atas Dan disini juga ada trend line yang baru ditembus ke atas Break, retest Oke so disini bisa jadi alat untuk entry ya Sekitar 0.7571 Kita bisa buy limit disana Untuk diambil trading buy ke atas Ke target paling tidak untuk jangka pendek ke 7616 untuk hari ini Jika berhasil break diatas 7616 Kemungkinan akan retest dan lanjut up kembali dengan final target adalah 0.7706 So kurang lebih roadmapnya seperti ini Oke untuk cat CHF yang terakhir ada di NZD cat NZD cat kita mempunyai bias juga arah ke bawah Dan ini juga memang sudah downtrend ya Cukup udah berjalan cukup jauh downtrendnya So kita harus menunggu dia kembali ke atas Ya ke kisaran resistennya Mungkin akan pelan-pelan naik balik ke 0.8950 Untuk kita ambil continuation ke bawah Dan ini final targetnya adalah ke 0.8807 So kurang lebih roadmapnya akan seperti ini Untuk di NZD cat Oke sekian video dari saya Semoga bisa membantu anda dalam trading I'll see you guys in my next video Bye Bye